Usaha PT. Mantimin Coal Mining, PT. MCM untuk mendapatkan izin eksploitasi tambang di Hulu Sungai Tengah bukan kali ini saja. Menurut mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Harunur Rasit, pada saat ia menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah, MCM mendatanginya hingga tiga kali untuk meminta izin namun ditolaknya. Ia juga menilai tidak mungkin Kementerian SDM bisa langsung mengeluarkan izin tanpa permisi kepada daerah. Nah dulu saya tiga bulan menjabat, datang tiga jenderal saya minta izin. Saya bilang, Pak saya tidak bisa, belum bisa. Apa alasan yang kami membangun pertandingan di sini? Kalau izin dibuka, habis pertandingan ini. Itu lah. Pertama ya, berapa lama setahun berikutnya mau rapat amda, saya tolak. Yang ketiga di pusat, di SDM, mau rapat lagi. Ini saya kirimnya ke sekda nih, suratnya. Tandil sama Pak Harad, Adriansah. Dua orang, tiga orang sama si setengah. Ini antara surat saya, dibacaan berapa. Bisa dibaca selesai, berapa saja. Artinya di SDM punya kewinangan, menolak. Kalau ini, pura-pura menolak mungkin. Pura-pura ya, Pak. Hal senaranya juga disampaikan mantan sekda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dharma. Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama ini tidak pernah mengeluarkan izin tambang karena sudah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten. Dan pada saat dirinya menjabat di 2007, hal ini sesuai dengan RTRW Kabupaten. Tidak ada pertambangan di Hulu Sungai Tengah. Sungai Tengah yang saya tahu, itu yang namanya batu bara sama sawit, itu memang tidak dimungkinkan akan ada di Hulu Sungai Tengah. Kenapa, Pak? Ya, karena memang tata ruangnya tidak memungkinkan untuk itu. Tidak ada tata ruang untuk pertambangan batu bara, tidak ada tata ruang untuk penanaman sawit. Itu sehingga saya tidak yakin Kabupaten Hulu Sungai Tengah berani mengeluarkan izin itu. Karena kalau itu bertentangan dengan RTRW, sekarang menantangkan izin, satu menit kemudian akan menjadi tersangka. Nama PT. MCM mencuat setelah beredarnya kabar perusahaan ini mengantongi SK Menteri ISDM tentang penyesuaian tahap kegiatan sebagai perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PKP 2B menjadi tahap kegiatan operasi produksi di tiga daerah, Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah.